Injil Lukas, Lukas Pasal 1 Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika Malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hei Maria, sebab engkau berulik kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia, Yisus. Dia akan menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang mahat. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, tahta Daud, Bapak Melukur. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Jakub, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Jawab Malaikat itu kepadanya, Ruh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang mahat tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabeth, sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut Mandiri. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu, Malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, Berangkatlah Maria, Dan langsung berjalan ke pegunungan, Menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria, Dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh Kudus. Lalu, berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, Dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini, Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, Ketika salamu sampai kepada telingaku, Anak yang di dalam rahimku melonjak kekirangan. Dan berbahagialah ia, Yang telah percaya, Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, Akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, Mulai dari sekarang, Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, Dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, Hambanya, Karena ia mengingat rahmatnya, Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, Kepada Abraham, Dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya, Bersama dengan Elizabeth, Lalu pulang kembali ke rumahnya. Lukas Pasal 2 Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan, Sewaktu Kirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, Masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Judea, Ke kota Daud yang bernama Bethlehem, Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, Tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, Anaknya yang sulung, Lalu dipungkusnya dengan lampin, Dan dibaringkannya di dalam palungan, Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, Ada gembala-gembala yang tinggal di padang, Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, Kesukaan besar untuk seluruh bantuan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yaitu Kristus Tuhan di kota daun. Dan inilah tandanya bagimu, Kamu akan menjumpai seorang bayi, Dibungkus dengan lampin, Dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba, Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, Sejumlah besar bala tentara surga, Yang memuci Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah, Di tempat yang lahat tinggi, Dan damai sejahtera di bumi, Di antara manusia, Yang berkenal kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, Dan kembali ke surga, Gembala-gembala itu, Berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem, Untuk melihat apa yang terjadi di sana, Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat, Dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, Yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, Mereka memberitahukan, Apa yang telah dikatakan kepada mereka, Tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya, Heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu, Kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu, Di dalam hatinya, Dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu, Sambil memuji dan memuliakan Allah, Karena segala sesuatu yang mereka dengar, Dan mereka lihat, Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan, Kepada mereka. Dan ketika genap delapan hari, Dan ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat, Sebelum ia dikandung ibunya.